Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Salam sehat Dan pagi hari ini Kami akan melanjutkan pemangkasan Pohon durian Yang kemarin Kami lakukan pemangkasan namun masih Kurang Mepet cara kami Memotong Sehingga pada pagi hari ini Kita akan potong kembali Supaya Bekas potongannya Ini akan mepat batang Sehingga kami berharap Kambiumnya segera menutup Luka yang bekas potongan Itu sendiri Dan pada pagi hari ini juga Kami melakukan penimbunan jankos Janjangan kosong Di lingkaran Pohon durian dengan harapan Ini menjadi pupuk organik Dan mudah-mudahan Tidak menimbulkan jamur Yang mengganggu Perkembangan Durian kita Nah inilah Kemarin yang kita lakukan Pemangkasan Sehingga masih ada Cabang yang tersisa Dan kali ini Akan kita lakukan Pemotongan ulang Agar mepet Batang Mepet batang Sehingga Luka daripada potongan ini Segera Sembuh Seperti itu Agak dialuskan lagi mas Dari atas Yang sana Yang ujung sana Nah gitu Nah seperti itu teman-teman Dan juga ada beberapa Pohon kemarin Yang kita lakukan Pemangkasan Dan masih Perlu Pemotongan ulang Ini lagi Kemarin Sempat Tersisa Ada 10 cm Jadi Jadi karena ada Masukan daripada teman Di video kami Yang lalu Sehingga Ini kami Lakukan Pemotongan Agar Tekas Potongan ini Mepet ke Pohon durian Kemarin Haruskan melakukan Pemangkasan Walaupun Cabangnya Agak Sukup Besar Jadi rata Seperti itu Teman-teman Memang Terlihat lebih rapi Daripada Sebelum Dipotong Mepet Terima kasih Kepada Teman yang Memberikan Masukan Sehingga Kami lakukan Perbaikan Bagaimanapun Kami adalah Petani Durian Pemula Sehingga Masih Perlu Banyak Belajar Ini kemarin Cabangnya Cukup besar Namun Di samping Terlampu Pendek Cabang ini Vertikal Sehingga Dikawatirkan Pada saat Produksi Nanti Akan Sempal Gergajinya Kurang Sip Seperti itu Teman-teman Dan Ini adalah Jang-jangan kosong Limbah dari Pabrik Kelapa Sawit Ini kita buat Menimbul Bekas galian Untuk Mengempurkan Lahan ini Dengan harapan Menjadi Pupuk Dan Karena Jang-jangan kos ini Juga bisa Menahan air Di kalah musim hujan Sehingga Kita harapkan Durian ini Akan Tumbuh Dengan subur Tapi ini Masih uji coba Jang-jangan kos ini Barangkali Mudah-mudahan Tidak ada masalah Bisa kita Lakukan Penimbulan Jang-jangan kos Di semua Pohon yang ada Itu lagi Iya Ini durian ini Kami Tanam Di Bulan November 2020 Dengan Ukuran Bibit Kurang lebih Dua meter Bibit Dongkelan Satunya lagi Dua-dua potong aja Yang bekas Yang kering Potong Mepetkan aja Ini adalah jenis Bibit power Yang usianya Udah dua tahun Ini perjabangannya Lumayan bagus Dan batang utamanya Terlihat Kokoh Tunas-tunasnya baru Juga Bermunculan Bermunculan Dan cukup Sehat Dikarenakan Tunas ini cukup panjang Sekali Tumbuh Seperti ini Sangat sehat Ambilan Hampir semua Muncul tunas baru Teman-teman Dikarenakan Di tempat kami ini Sekarang lagi Lagi musim hujan Sehingga air tercukupi Untuk kebutuhan Durian ini Terima kasih Teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Dan Tetap Kami Mengharapkan Saran dan Memasukan Daripada teman-teman Supaya kami Selaku Petani Durian Petani Pemula Dapat Memperbaiki Demi Menanam Merawat Durian Dengan baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih